. Lura Pulau Kodingareng, Roni Catur Prabowo, memberikan penjelasan mengenai keributan yang terjadi antara warga yang berebut bantuan beras dari pemerintah. Menurutnya, keributan tersebut dimulai ketika warga tidak sabar menunggu kedatangan kapal pengangkut bantuan beras. Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat dan ditujukan kepada warga Pulau Kodingareng di Makassar, Jumat, 26 Mei tahun 2023. Roni menjelaskan bahwa para warga penerima manfaat sangat banyak dan tidak sabar untuk menerima bantuan tersebut. Dia mengutip, sedikit tidak sabar ji penerima beras bantuan pangan. Dia tidak sabar ambil, tidak mau menunggu, mengantre. Ketika kapal yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, warga yang telah menunggu lama langsung menyerobot untuk mengambil beras. Lura menjelaskan bahwa semua warga yang menerima beras tersebut telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Ada daftar yang telah disusun, dan semua yang mengambil beras tersebut adalah mereka yang terdaftar. Roni juga mengklaim bahwa kuota penerima bantuan beras untuk warga Pulau Kodingareng sebanyak 657 kepala keluarga. Dengan setiap kepala keluarga mendapatkan 1 karung beras berat 10 kg per bulan. Penyerahan bantuan ini berlaku dari bulan Januari hingga Maret, sehingga setiap kepala keluarga mendapatkan total 3 karung beras. Roni menambahkan bahwa distribusi beras tersebut baru tiba pada bulan ketiga, dan program ini berasal dari pemerintah pusat.